setiap saat pasti ada orang lali setiap saat pasti ada orang ingat kepada Allah SWT berarti setiap saat itu kita mohon kepada Allah Imam Syafiyah mohon kepada Allah SWT melalui selawatnya supaya setiap saat itu selalu ngalir selawat kepada Rasulullah SAW itulah yang membuat Rasulullah itu ya Allah senangnya luar biasa sampai Rasulullah SAW dalam mimpi ditemukan minta kepada Allah SWT supaya Imam Syafi'i tidak dihisap pada hari akhirat disini dijelaskan Ani Ibn Banan Al-Asfahani dari Ibn Banan Al-Asfahani beliau berkata menceritakan Ra'aitu Rasulullah SAW filmanami nah ini Ibn Banan ini mimpi ketemu Rasulullah SAW beliau menceritakan Ra'aitu Rasulullah SAW aku melihat Rasulullah SAW beliau tidur pakul tulahu kemudian aku bertanya berkata kepada beliau Al-Asfahani Ibn Banan Al-Asfahani Ibn Banan Al-Asfahani siapa maksudnya Anak Paman Al-Asfahani Imam Syafi'i Bishain dengan sesuatu Al-Khasas Tahu Bishain atau engkau Wahai Rasulullah Khasas Tahu engkau khususkan engkau istimewakan beliau dengan sesuatu ini mirip-mirip antara Al-Asfahani 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 apakah engkau memberikan atau bermanfaat kepada Anak Pamanmu Imam Syafi'i terhadap sesuai dengan sesuatu atau Al-Asfahani 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 engkau khususkannya mengistimewakannya dengan sesuatu kalau beliau Imam Syafi'i menjawab eh apa Rasulullah kalau Rasulullah 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 menjawab na'am iya benar saya mengistimewakannya mengkhususkannya artinya memberikan manfaat kepada beliau bagaimana caranya war-war biasa Masya Allah cara Rasulullah mengkhususkan Imam Syafi'i artinya memberikan manfaat kepada Imam Syafi'i adalah apa Sa'altu Rabbi al-la yuhasibahu Sa'altu Rabbi aku mohon aku minta kepada Tuhanku al-la yuhasibahu supaya Allah supaya Tuhanku tidak menghisap beliau nanti di akhirat ini walaupun mimpi tapi mimpinya orang salih ketemu dengan Rasulullah s.a.w. Fakulna kemudian kami berkata Bima dengan apakah Bima Bima itu maksudnya dengan dengan apakah bukan Bima Nusa Tenggara Barat Dompu Sumbawa Bima Dompu jangan ternyata itu Bima disebut dalam hadis katanya maksudnya Bima ini dengan apakah Rasulullah mendapatkan keistimewaan dengan apakah Imam Syafi'i mendapatkan keistimewaan dari Rasulullah yakni dengan dimintakan oleh Rasulullah supaya beliau Imam Syafi'i tidak dihisap nanti di akhirat kelahiran abad kawalah Rasulullah jawab kan tadi nanya ini dengan sebab apakah Rasulullah mengistimewaan Imam Syafi'i kawalah beliau menjawab innahu sesungguhnya Imam Syafi'i kana yusalli aliyya sesungguhnya beliau itu berselawat kepadaku yusalli aliyya berselawat kepadaku solatan lam yusalli aliyya bimisliha insyaAllah imam Syafi'i beliau Imam Syafi'i itu berselawat kepadaku dengan solatan dengan solawat lam yusalli aliyya yang tidak pernah berselawat kepadaku siapapun bimisliha dengan selawat yang dia gunakan itu ya nocoklah hadir disimewakan ala Rasulullah sampai Rasulullah minta kepada Allah supaya Imam Syafi'i tidak dihisap nanti di akhirat kultu aku nanya lagi tadi kultu lagi aku nanya lagi kata Ibnu Banan wamahia mana itu selawat itu yang tidak pernah dipakai tidak pernah diucapkan tidak pernah digunakan oleh siapapun sebelum Imam Syafi'i wamahia mana dia selawat itu kala Rasulullah menjawab karena yakulu beliau Imam Syafi'i berkata dalam selawatnya Allahumma salli ala sayyidina muhammadin kama zakarahu zakirun itu pertama tidak ada sayyidinanya disini Allahumma salli ala muhammadin kama zakarahu zakirun Allahumma ya Allah salli berikanlah kesejahteraan ala muhammadin kafaada nabi muhammad kama zakarahu zakirun sebagaimana zakarahu zakirun ingat orang-orang yang ingat zikir orang-orang yang zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah itu yang pertama ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada nabi muhammad salli selama orang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap detik itu pasti ada orang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita aja yang lalik-lalik kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi orang-orang tertentu selalu ngontak hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala pokoknya selama orang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala berikanlah selawat sejahteraan kepada Rasulullah berarti kalau itu bagaimana setiap detik di bawah detik itu apa kalau detik itu lama kalau pakai detik jam tak 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 agak lama itu ini setiap saat pokoknya selama orang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama itulah ya Allah engkau jurahkan selawat kepada Rasulullah sallallahu wa ta'ala sallallahu wa ta'ala biadadikun li ma'lumillat dan setiap apa saja yang diketahui Allah subhanahu wa ta'ala dengan jumlah yang diketahui Allah subhanahu wa ta'ala unlimited itu 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 persi nah 28 saya lihat itu macam-macam itu redaksi selawat tip itu tapi kalau nah 28 Allahumma salli ala sayyida muhammadin tibbil kulubi wadawaiha wa afiatin labdani wa shifaiha wa nurir abasari wa biya iha wa ala alihi wa sahbihi figi kuli lam hatin wa napasin biya dari kuli ma'lumillat itu redaksinya fi kuli lam hat setiap lam hat lam hat itu kita setiap kedipan setiap detik setiap ini kan tiap hari itu mesti ada yang berkedip-kedip ada yang bisa melotot itu tanpa berkedip satu jam fi kuli lam hati wa napasin dan sebab napas kita bernapasnya ya Allah tabarakullah saya lupa jumlah napas kita selama 24 jam itu tidak tahu ada di google tidak nanti kita bernapas selama 24 jam itu berapa kali terus setiap napas selawat selalu tercurahkan kepada rasulullah dan selawat itu biadat dengan jumlah bilangan yang diketahui oleh Allah s.w.t kalau kita hitung yang diketahui oleh Allah s.w.t itu tidak bisa angka itu tidak sampai maksudnya angka itu tidak sampai istilah sekarang itu tidak ada seribu triliun kali seribu triliun berapa jadinya satu juta triliun terus nanti semeliar triliun seterus itu setriliun triliun sudah tidak ada artinya apa yang diketahui Allah s.w.t itu sudah unlimited sudah tidak bisa diangka diangkakan itu selawati nah ini selawat imam syafi bagaimana selama orang ingat kepada Ya Allah berikanlah selawat kesejahteraan kepada Rasulullah s.w.t artinya apa berarti setiap saat tidak usah kita bilang setiap detik kalau detik itu agak lama setiap saat kenapa setiap saat pasti ada orang ingat kepada Allah s.w.t terus ini pendek tidak terlalu banyak kalau ini dan selama atau sejumlah bilangan sebanyak atau selama ingat lali orang yang lali dari mengingat Allah s.w.t setiap saat pasti ada orang lali setiap saat pasti ada orang ingat kepada Allah s.w.t berarti setiap saat itu kita mohon kepada Allah Imam Syafiyah mohon kepada Allah s.w.t melalui selawatnya supaya setiap saat itu selalu ngalir selawat kepada Rasulullah s.w.t itulah yang membuat Rasulullah itu Ya Allah senangnya luar biasa sampai Rasulullah s.w.t dalam mimpi ditemukan minta kepada Allah s.w.t supaya Imam Syafi'i tidak dihisap pada hari akhirat luar biasa ini selawat ini perlu kita hafal Allahumma salli ala sayyidina muhammadin kama zakarahu zakirun waghufal an zikrih al-ghafilun Allahumma salli ala muhammadin kama zakarahu zakirun waghufal an zikrih al-ghafilun Allahumma salli ala muhammadin kama zakarahu zakirun waghufal an zikrih al-ghafilun Allahumma salli ala sayyidina muhammadin kama zakarahu zakirun waghufal an zikrih al-ghafilun muhammadin muhammadin zikrih 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 zikrih